Tim Serigala Kota Polo Resta Jambi berhasil mengamankan tujuh pebudah yang disinyalir merupakan geng motor yang ingin merapas kendaraan warga pada 20 Juni 2024. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah bukti. Dua di antara pelaku merupakan perempuan. Inilah video amatir yang menunjukkan detik-detik perandalan geng motor yang biasa beraksi di jalan raya di wilayah hukum Polo Resta Jambi, Perpatasan Mawarujambi. Berdasarkan drilis resmi Polo Resta Jambi melalui kasih hubas Ibda Dedi kepada awak media, Kamis 20 Juni 2024 sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Tim Serigala Kota Jambi yang dipimpin Aiptun Jawa Ken Bukit bersama 6A kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya sekerumpulan anak muda yang sedang berusaha merampas kendaraan masyarakat yang sedang berada di jalan. Laporan dilakukan masyarakat melalui aduan online media sosial dan langsung ditindaklanjuti tim Serigala Kota Jambi yang dipimpin Aiptun Jawa Ken Bukit bersama 6 anggota. Pada rilis tersebut dijelaskan personel tim Serigala Kota Jambi yang melaksanakan patroli dipimpin tim 2 Aiptun Jawa Ken Bukit bersama 6 anggota tim Serigala Kota. Yang kemudian menindaklanjuti dan langsung mengkonfirmasi kejadian perampasan motor yang dilakukan gerombolan anak muda yang terindikasi geng motor itu. Setibanya di TKP yang berlokasi di Jalan Papu Salam, Kelorahan Eka Jaya, Kejamatan Jambi Selatan Kota Jambi, tim langsung menyisir dengan hubadis di lingkungan masyarakat. Dan selang beberapa waktu, polisi langsung mendapati para pelaku yang sedang berkumpul di depan rumah warga dengan 100% kemiripan seperti ciri-ciri yang dilaporkan. Ada pun 7 orang pelaku, terdiri dari 5 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, sedang asik nongkrong disertai dengan barang bukti sejumlah motor yang dirampas. Untuk selanjutnya, tim Serigala Kota mengamankan para pelaku dan barang bukti, yang lalu diserahkan ke Polsek Jambi Selatan untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut.